Halo sobat semuanya, salam seger waras Di meja sudah ada 4 microphone ini Yang harganya rata-rata sama Yaitu kisaran 100-200an ribu Keempat microphone ini Ini seri AKG 880 Dan yang ini AKG P3S Kemudian yang disini ini Sound Queen Pro 8.0 Dan yang terakhir ini Sound Queen Beta 97 Keempat microphone ini Kita coba untuk mencari nanti Mana di antara keempat microphone ini Yang suaranya kenceng Nanti kalau kalian mungkin mau membeli Salah satu di antaranya Pertimbangannya mungkin mana yang lebih kenceng Biasanya begitu Dan nanti saya tampakkan juga mungkin ya Kita mau mencari nanti Mana yang bass, mana yang triple Langsung kita coba saja ya AKG 880 Orang bisa gila karena uang Tapi bisa waras juga karena uang Sakit karena uang Sehat karena uang AKG P3S Orang bisa gila karena uang Tapi bisa waras juga karena uang Sakit karena uang Sehat karena uang Sound Queen Pro 8.0 Orang bisa gila karena uang Tapi bisa waras juga karena uang Sakit karena uang Sehat karena uang Sound Queen Beta 97 Orang bisa gila karena uang Tapi bisa waras juga karena uang Sakit karena uang Sehat karena uang Indonesia sejak dulu kalah. Nah sobat semuanya kalian sudah mendengar sendiri tadi percobaannya untuk membaca ataupun untuk menyanyi. Dari yang kalian dengar tadi bisa kita simpulkan paling tidak menurut saya yang AKG ini ini suaranya kalah dengan yang sound queen. Kalau untuk urusan kencengnya yang sound queen ini lebih kenceng daripada yang AKG. Kemudian untuk bassnya kalau yang nge-bass ini yang AKG ini kecenderungannya yang P3 ini lebih nge-bass. Kemudian yang 880 ini ya di mid-bass. Kalau yang di sound queen ini keduanya ini sebetulnya ya hampir sama untuk bassnya. Hanya untuk yang beta 97 itu lebih ya muncul bass triple nya ini lebih jelas. Nah ini paling tidak menurut saya tadi ya lor. Nah dari keempat ini kalian bisa menentukan sendiri kalau mencari yang kenceng ini di sound queen. Kalau yang tidak begitu kenceng ya di AKG. Jadi silahkan pilih sendiri mana yang pas atau cocok buat kalian. Tapi yang jelas ini microphone KW ini harganya bersaing tidak mahal. Oke sampai disini lor semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Semoga ini bisa memberikan kalian untuk nanti menentukan pilihan ya. Sampai ketemu di review berikutnya dan salam sekerwaras. Bye bye.